Intro Dalam rangka hari anti-narkotika internasional, HANI, 2023, Badan Narkotika Nasional, BNN, Kabupaten Nganjuk, telah menggelar turnamen bulu tangkis PB Bayu Putra Kap 1, yang digelar di Gedung Olahraga, Gor, Bung Karno Begadung Nganjuk, tanggal 26 Juni tahun 2023. Acara puncak dalam rangka hari anti-narkotika internasional 2023. Dengan menggelar bulu tangkis PB Bayu Putra Kap 1, yang digelar di Gor, Bung Karno Begadung Nganjuk, ini diikuti sebanyak 313 peserta atlet dari Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Kepala BNN Nganjuk Setiawan, Kapolres Nganjuk yang diwakili Kompol Asrori Haddafi, Perwakilan Kodim 0810 Nganjuk, Kadis D.L.H. Subani, nampak juga Anik Rahayu, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, dan segenap undangan yang hadir di acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, hari ini adalah puncak acara dari anti-narkotika internasional. Kita orang sering menyebut BANI. Alhamdulillah, BNN, Kak Bapati Nganjuk, melaksanakan memperingati dengan apa, memberdayakan anak-anak muda di Nganjuk, dengan agenda turnamen, opening turnamen berusaha kis. Luar biasa ini, untuk anak-anak, tadi saya pesankan, kalau kita ngomong narkoba, jangan pernah mencoba-coba. Kata kunci aja, jangan pernah mencoba-coba narkoba. Maka hidup Anda, karir Anda, kemudian kepintaran Anda, tidak ada gunanya. Banyak perusahaan generasi. Maka, mari kita bersama-sama melawan jenis apapun narkoba. di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk, harus kita usiakan seluruh narkoba. Maka, ayo kita bersama-sama membuat gerakan anti-narkoba di Kabupaten Nganjuk. Mungkin itu aja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Jelaskah Tunggu Saki, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bersinergi dengan banyak elemen. Salah satunya pada hari ini, yaitu melalui organisasi atau komunitas PB Bayu Putra. Saya melakukan bentuk, suatu bentuk pencegahan melalui olahraga penutangkis khususnya. Kami mengambil kategori prestasi, yaitu anak-anak di bibit unggul dan kami prioritaskan pria pesan untuk membuat turnamen. Tadi seperti yang saya bacakan tadi, pendamternya kemarin 313. Ya, per jam 12 hari Sabtu kemarin. Saat kami sampaikan bahwa lakukan hobi positif kalian. Dengan kalian melakukan hobi-hobi positif itu, kalian tidak akan terbesit untuk terpengaruh penyalahgunan narkotika. Bagi generasi yang sudah tua, berikan wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi-hobi positif mereka. Karena penyaluran hobi positif tersebut itu bisa sangat efektif guna pencegahan, penyalahgunaan. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!